Intro Beberapa SPBU di Tanjung Pandan, Belitung, Senin 13 September 2021 dipenuhi antrian pengendara roda 2 maupun roda 4. Kendaraan tersebut memenuhi SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium, pertalit dan pertamaks. Kondisi ini terjadi lantaran Belitung mengalami kelangkaan bahan bakar minyak sejak beberapa hari terakhir. Padahal pasokan bahan bakar di Belitung dari Pertamina Palembang tidak mengalami kendala apapun. Berdasarkan pantauan pos Belitung.co, di setiap SPBU di Tanjung Pandan hari ini berlangsung dengan tertib. Pengendara mengantri sesuai urutan serta diatur oleh petugas SPBU. Ini sih, dapat informasi ya, saya juga belum ngecek. Banyak juga ini digunakan untuk ini, untuk apa namanya? Untuk kawan-kawan tambang. Nah, ini baik balik, karena bentuk-bentuk bentuk lah. Nah, inform pertama akan adanya pengurangan dari nelayan, jatah nelayan, ikan solar. Nah, terus saya ternyata memang bahwa pasokan bukan hanya BPM nelayan untuk nelayan dikurang, itu jatah dari Pertamina. Tapi yang lainnya, nah saya sudah tindak lanjut, ik. Kemarin ke yang pengelola di sini kan PT anak perusahaan ini kan Elnusa, kan? Anak perusahaan BDI Pertamina. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Harif, serta-laku Direktur PT Elnusa itu, Pertamina, untuk segera minta ditambah kuota ke Pertamina. Dan Pak dari Elnusa sendiri, dia memang sudah memproses pengajuan kepada pihak Pertamina untuk ditambah baik kuota-kuota itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.